Mungkin adalah hal yang ditunggu-tunggu pula oleh rekan-rekan kita yang ada di luar sana yang sangat-sangat ingin tahu bagaimana. Astai nih sementara jadi langsung saja di Astai nih di minggu yang kelima. Wow. Pergeseran seperti apa ya? Iya ini permulaan untuk lag kedua juga ya pastinya. Bagaimana kelas men sudah tidak berganti sama sekali. Iya tapi ya untuk skor benar kata Papulung, tim Liquid ini kejar-kejarannya sama Fanatic Onyx. Karena match point mereka sama gitu loh. Dan untuk Gikpam mereka lebih aman lagi karena emang akhirnya mereka mendapatkan point yang cukup safe ya. 5 point. Cuma buat Alter Ego nih. 4 match point tuh gak aman-aman banget. Yap. Walaupun udah naik ke posisi 6, keluar dari zona merah. Tapi ini dia yang cukup menyedihkan untuk 2 tim biru kita. 1-8 loh. Sulit. Dan untuk syarat lolos playoff yang paling aman adalah 8-8. Minimal harus nutrik semua dong? Minimal 8-8. Itu tanpa syarat dan ketentuan berlaku tuh ya? Itu tanpa syarat dan ketentuan paling cuma ada di pergantian dari net game winnya aja. Ma yang di atas, ma yang dingin mah. Dingin yang di bawah, ma yang ngetang. Dingin juga sebenernya. Ya. Dingin juga tau Pak di bawah. Di mana? Hah? Di goa. Ya kan Al? Ya terserah dimananya. Di sumur. Di sumur. Di goa, di mana, dingin. Kalau begitu kita lihat saja ini dia. The rookie ini ya. Banyak banget airnya. Panjangnya rookie of the week. Nah rookie of the week kita akan jatuh kepada Favian. Pure assassin player yang sangat tajam. Masa depan jungler MPL ID agak cerah semenjak ada Favian. Setuju. Apalagi ngeliat performanya tadi barusan ya. Sebagai game changer juga. Favian gue tunggu lu sampai beneran jadi jungler Timmas juga gue tunggu pasti. Beneran, ini potensinya. Potensinya tinggi banget dan masih bisa di asah. Tapi jangan hilangkan sisi untuk sesi interviewee-nya. Wow, itu yang KB tunggu-tunggu sebenarnya. Ya KB lebih ke teknik, saya lebih ke itu. Beneran, siapa? Lebih ke kalau di interview. Oh iya, ini entertainment side-nya ya. Sangat-sangat entertain sekali. Yang peer player assassin kan. Lihat Lord Raid sama Lord Raid yang tinggi-tinggi parah sampai 70%. Kill-nya tapi. Ya KDA-nya harusnya yang tinggi. Tapi ya kita juga punya player of the week nih. Siapa tuh kira-kira ya? Siapa tuh? Entahlah tapi ternyata player of the week kita jatuh kepada Luke. Luke, super Luke. Gameplay jadi hidup banget sih. Ini The Missing Piece of Bigotron juga menurut aku untuk di season sekarang. Ini puzzle-nya komplit kah? Iya. Ini dari temen saya nih yang ngasih ini nih. Yang ngasih apa sih namanya pendapatnya ini. Quads, quotes. Iya, nggak di sini tapi orangnya. Hah? Iya. Ini, di sini orangnya. Mau di mana lagi? Saya apa? Apa saya? Saya siapa kalau kayak gitu? Apa saya? Gameplay ini The Missing Piece of Bigotron. Full team fight participation ini 61 persen ya. Jadi emang jangkar dari Bigotron. Iya. Sementara untuk next week. Apa saja ya pertempurannya. Jadi langsung aja nih kita tunjukkan kepada kalian. Iya. Dan ini dia. Untuk minggu yang ke-6. Akan dibuka oleh Bigotron yang akan berdapat dengan Dewa United. Lalu ada Derby Biru juga ya. 2.0. Karena bukan cuma sama Evos Glory aja. Sekarang tim Liquid ID udah biru juga nih. Oke, oke. Lalu di hari Sabtu ada Dewa United This World versus Evos Glory ya ini. Iya. Perbutan poin yang cukup penting. Karena Dewa juga butuh poin nggak sih? Iya. Alter Ego lawan Geek Fam. Fanatic Onyx lawan Ararki Hoshi. Lalu ini kalau ngomongin hari Minggu juga kalah keras sih. Evos Glory versus Alter Ego. Ini aku bakal nunggu yang ini nih. Tim Liquid ID lawan Fanatic Onyx. Wah ini kejar-kejaran ya. Posisi 3-4. Benar. Dan juga ini dia Derby papan atas. Ararki Hoshi dan Bigotron Alpha. Derby papan atas. Match panas. Match berkelas. Ya ini Derby pucuk dingin. Iya tapi teman-teman jangan lupa ya. Di Sabtu dan Minggu kita mulai lebih awal dibanding jadwal sebelum-sebelumnya. Di 14.30. Di faction lagi kalian tidak terlambat. Wah ini mah Sabtu Minggu kerja keras ini ya. Minggu sih seru banget sih jujur ya. Matchnya luar. Ini depan tuh keser apa? Sabtu. Sabtu tuh. Minggu seru banget sih nggak bohong. Minggu gokil juga nih matchnya akhirnya. Ini gokil semua sih lebih tepatnya. Gokilnya kenapa? Karena ya kebetulan untuk Evos Alter Ego perebutan papan bawah yang lebih aman. Ya. Papan tengahnya ada. Ya kan Tim Liquid ID Fanatic Onyx. Papan atasnya juga ada. Lengkap, lengkap. Ini dikasih menu pembuka. Amen. Kores, yungin dan juga menu-menu untuk. Appetizer sama dessert-dessertnya ya. Dessertnya ya. Dessertnya terkasih gurun. Pasir. Iya padang pasir mau nggak kira-kira padang pasir tuh. Kelilipan hati-hati ada Khaled ya. Khaled. Khaled. Tolong saya. Tapi ya makin seru lagi ya karena mungkin untuk di Half Lake kita udah ngeliat potensi-potensi yang ternyata ya kalau ngeliat dari Evos Glider Rebellion ini sangat-sangat terpuruk ya. Betul. Yang kuat makin kuat. Yang di bawah ya jadi donatur aja. Betul. Mereka masih menjadi donatur sejauh ini ya. Sama seperti ini loh teman-teman ya. Sama saya mungkin kita juga kadang bisa. Kenapa? Kenapa langsung sedikit? Jangan sedih apa? Tentu saja dari Gopay.